Hai hai semuanya, kembali lagi bersama channel Timdas Base yang akan menyajikan informasi seputar sepak bola. Pastikan simak videonya hingga akhir untuk memahami informasi selengkapnya. Let's go! Timdas Indonesia bersiap menghadapi Bangladesh dalam FIFA Match Day. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Sijalek Harupat, Kabupaten Bandung. Dalam masa persiapan menghadapi Bangladesh, tim asuhan Sintayong itu memilih menjalani pemusatan latihan di Bandung. Di mana pemusatan latihan itu mulai berlangsung sejak Jumat sore waktu Indonesia Barat. Menariknya dalam pemusatan latihan tersebut, tampak dua calon pemain naturalisasi, Jordi Ambar dan Sandi Wals. Keduanya pun ikut melahap menu latihan yang diberikan tim pelatih. Tim pelatih Indonesia Sintayong mengatakan di mana keduanya adalah pemain berkualitas, memiliki kemampuan yang baik untuk bisa menjadi bagian dari tim Nas Indonesia. Hanya saja kondisi fisik keduanya masih belum ideal. Pasalnya baik Sandi maupun Jordi tidak bermain dalam level kompetitif dalam sebulan terakhir. Apalagi Sandi yang masih menjalani perawatan setelah menjalani operasi selangga pahu kiri. Meski begitu, belum semua pemain tim Nas Indonesia bergabung dalam pemusatan latihan kali ini. Tidak tampak Eiji Molona Fikri, Evan Dimas, dan juga Riki Gambuaya dalam sesi tersebut. Begitu pula dengan Pratama Arhan yang kini membela panci tim Jepang Tokyo Verde. Sintayong mengatakan, Eiji masih mengalami cedera setelah tampil di SEA Games kemarin, sehingga dia masih dalam proses pemulihan. Adapun Arhan baru akan bergabung pada 30 Mei. Meski turut berlatih bersama tim Nas Indonesia, Jordi Ahmad dan Sandi Wolves dipastikan tidak turun di laga kontra Bangladesh besok. Di mana keikusertaan mereka di kualifikasi Piala Asia 2023 juga belum bisa dipastikan. Namun melihat ajang itu akan berlangsung 8 hingga 15 Juni mendatang. Sandi dan Jordi kemungkinan besar juga obsen lantaran proses naturalisasinya masih butuh waktu panjang untuk kerampung. Terima kasih telah menonton!